Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasi Kepolisian yang bersandikan Ramad Nia Intan 2017. Pada rapat ini dihadiri oleh Kapolres Tabalong, diwakili oleh Kabak Ops, Bupati Tabalong diwakili oleh Asisten 3, dan DIMS 1008 Tanjung diwakili oleh PASI Ops, serta jajaran stakeholder terkait. Acara ini dibuka langsung oleh Kabak Ops Polres Tabalong, Kompol Yosef Edward. Dalam kesempatan ini ia menyampaikan bahwa Operasi Ramad Nia Intan 2017 ini bertujuan untuk menjaga Kamtipmas pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu juga ia menyampaikan tentang data daerah rawan lakalantas, rawan macet, dan rawan gangguan Kamtipmas. Sementara Kasetuantas, Polres Tabalong, AKP Faisal Amrino Sityon menjelaskan hasil dari rapat koordinasi yang mana nantinya akan didirikan 3 posko terpadu di 3 tempat yang berbeda. Untuk pos yang kita dirikan di wilayah Kabupaten Tabalong ada 3. Yang pertama ada pos pengamanan di wilayah Kecamatan Jaro, perbatasan dengan Kalimantan Timur. Kemudian ada pos terpadu, itu di Jalan Ayani, km 222, itu di pos Mabuun. Itu nanti dari instansi terkait semuanya terlibat di dalam pos terpadu di situ. Ya juga nanti kita siapkan saran dan prasarana, serta personilnya lengkap di pos terpadu. Kemudian yang ketiga ada pos pelayanan di wilayah Kaluak, yang mana di sana ada pasar dan ada pusat kegiatan masyarakat. Pengemanan pasca lebaran juga disiapkan, salah satunya di berbagai objek-objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong, mengingat meningkatnya minat masyarakat untuk mengunjungi objek wisata pada saat pasca lebaran.